Pemirsa setelah malam puncak final Miss Indonesia 2024 digelar, seluruh finalis mengikuti acara perpisahan. Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanu Sudibyo, meminta seluruh finalis tetap melanjutkan semangat Beauty with a Purpose. Seluruh finalis Miss Indonesia 2024 menghadiri acara perpisahan yang digelar di Park Hyatt, Jakarta. Acara ini digelar dan dihadiri langsung Chairwoman Miss Indonesia Organization, Liliana Tanu Sudibyo, dan Miss World, Kristina Vizkova. Chairwoman Miss Indonesia Organization, Liliana Tanu Sudibyo, meminta para finalis untuk terus melanjutkan semangat Beauty with a Purpose dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Miss Indonesia 2024, Monika Sembiring, akan disiapkan dan diberikan berbagai pemekalan secara khusus untuk maju dalam ajang Miss World 2024. Ya, persiapannya pasti kita persiapkan dengan matang ya, karena ke Miss World itu tidak mudah, karena harus berkompetisi dengan 120 negara. Yang mana itu Miss Indonesia harus dibekalin, bekal yang khusus, dari dia secara mental, secara spiritual, juga secara fisik, itu jadi satu dibekalin. Dalam malam final Miss Indonesia 2024, Miss Sumatera Utara, Monika Sembiring, berhasil mengalahkan 37 finalis lainnya dan dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2024. Dari Jakarta, Nata Arman Ilham Zarkasi, AI News melaporkan.